Selamat sore, kembali lagi bersama kami, QT Team Seperti biasa, membahas perdagangan IHSG pada tanggal 1 Juli 2021 IHSG hari ini ditutup menguat sebesar 0,34% ke level 6.005 Seperti pembahasan kemarin, kalau misalnya si IHSG ini melanjutkan rebound itu kemungkinan kan resisten terdekatnya Itu ada di MA20 daily chart Terbukti hari ini emang tes level tersebut si MA20 nya ini di 6037an Tapi ter-reject kan Sebenarnya membentuk pola hampir sama kayak Doji Tapi sih, enggak Enggak apa ya, bukan Doji Dalam arti kata reversal downtrend, enggak sih Terusnya kalau misalnya kita ngeliat ke time frame lebih kecil Cukup bagus untuk si chart IHSG ini Melihat dari si harganya sendiri sudah berada di atas garis MA200 Kemungkinan sih ya bagus Terusnya kalau misalnya ada yang suka pattern Ini kemungkinan kan ini HS Walaupun sebenarnya neckline-nya kan enggak Enggak sama gitu Mungkin Bisa dipantau aja kalau misalnya dia break neckline-nya ini Itu di levelnya di sekitar 6040an Kalau melihat chart, keadaan chart untuk saat ini Saat ini sih masih cukup relatif positif ya untuk si IHSG ini Ya mudah-mudahan aja opening besok ada impulse move ke atas 6040 ini Amin Kita langsung aja ke pembahasan persaham Yang udah ada di explore kita Itu ada gudang garam Oke, pembahasan kemarin kan gudang garam ini Itu udah berada di Area gap 44275 Emang sih tadi sempet Ya Pas opening market hari ini Ada Koreksi ya Kalau misalnya ngeliat di Time frame-time frame lebih kecil Tapi kan Kick lagi ke atas Jadi membentuk seperti kayak candle hammer Terutama ya di Time frame 15 menit Sama hourly Ini kan Saya kira Kalau misalnya si Gudang garam ini Takutnya ada Ada koreksi Tapi ya enggak sih Ternyata masih Respon market masih positif Untuk si saham ini Oke Kalau emang misalnya dia break ke atas 44275 ini Yang merupakan area gap Kemungkinan itu Resisten berikutnya Ada di sekitaran 50.000 Itu Kalau misalnya Udah ada yang punya barang Pasang trailing stocknya itu Kita Bisa Bisa memakai Garis ungu di Time frame hourly aja Tapi dengan syarat Dia itu harus break high dulu Ke atas 4475 Kalau misalnya emang Dia break high ke atas 4475 Baru bisa update Mungkin Ya ada baiknya Untuk update trailing stop Ke level 43625 Yang merupakan Garis ungu Dari Time frame hourly Gitu Coba kalau misalnya kita Sekarang Memakai chart Yang Berbeda Itu memakai Alligator Alligator sih Secara Keseluruhan Selama harga Masih berada di Atas garis 3 ini Yaitu lips Terusnya teeth Terusnya disini Joe Itu masih relatif Bullish Begitu juga Kalau misalnya kita Apa namanya Breakdown ke time frame Lebih kecil Yaitu kan Tadi Hammer yang tadi Itu Tes Bisa dibilang Ini Support Garis Garis Hijau ini Yang merupakan Itu bisa dibilang Lips Dari si buayanya Itu Ada rejection candle Hammer Nah sekarang kita tinggal Tunggu Kalau Bisa gak Si Gudang garam ini Menembus Level 44 750 Atau 44 725 Yang merupakan Area gap Lanjut Setelah Gudang garam Kita ada TCPI Oke TCPI Kita lihat Dari 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 Ada Bursion Groving Kemungkinan Ada Apa ya Kemungkinan Ada Up move Lagi Terbukti Hari ini Ya Emang Ditutup Dengan Higher 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 Low 8900 Tutupan Hari ini Yang Merupakan Itu Level Di Atas Garis Fraktal Garis Ungu Tipis Ini Di 8825 Gak Apa Masih Bisa Di Hold Terus Ikutin Aja Strategi Yang Kemarin Pembahasan Kemarin Pasang Cut Loss Di Bawah 875 Yang Merupakan Low Dari Candle Engulfing Kemarin Yang Dibentuk Di Akhir Bulan Juni Untuk Target Berikutnya Resistennya Itu Ada Di 9450 Mudah Mudah Lancar Lanjut Setelah TCPI Kita Ada Agi Agi Hari ini Impulse Move Lumayan Besar Dia Tes Tes Resisten 1650 Pada Penutupan Tadi Kalau Misalnya Ada Yang Punya Barang Di Hold Aja Dulu Gak Apa Terus Bisa Update Railing Stop Ke Bawah 1320 Saya Berharap Ini Bisa Si 1650 Ini Bisa Tertembus Ke Atas Amin Kalau Misalnya Emang Tertembus Ke Atas Resisten Berikutnya Itu Ada Ini Ada Resisten Resisten Kecil Area Gap 1730 Setelah Itu Ada Resisten Selanjutnya Itu Ada Di Sekitaran 2100 Tapi Overall Kalau Melihat Dari Si Indikator Aligator Ini Masih Terus Uptrend Secara Harga Masih Berada Di Atas Tiga Garis Ini Si Lip Teeth And Jaw Lanjut Setelah Agi Ada TBY TBY Si TBY Ini False Break Setelah Tes Fraktal 3370 Overall Trendnya Masih Bullish Melihat Dari Aligator Lagi Kalau Misalnya Dari Perspektif Candlenya Candle Hari Hari Ini Bisa Dibilang Candle Doji Tanda-tanda Awal Rebound Tanda-tanda Awal Rebound Kalau Misalnya Ada Yang Berniat Untuk Tambah Barang Lagi Tunggu Sampai Dia Benar-benar Break 3370 Sampai 3430 Lebih Bagusnya Tunggu Sampai Dia Ada Daily Candle Ditutup Di Atas 3430 Yang Merupakan High Dari Rejection Candle Kemarin Sama Seperti Si Agi Tadi Harga Masih Berada Di Atas Tiga Garis Ini Si Aligator Ini Kemungkinan Masih Bisa Dibilang Untuk Saham TBG Ini Masih Bullish Lanjut Setelah TBG Ada KF Farmasi Farmasi Bisa Dipantau Kalau Misalnya Dia Berhasil Break Ke Atas 3420 Target Awal Itu Ada Dua Dua Sebenarnya Yaitu Struktur Market Ini Di 4090 Sama Di Area Gap 4470 Kalau Misalnya Emang Besok Harga Saham KF Ini Break Emang Break Ke Atas 3420 Boleh Disikat Pasang Cut Loss Di Sekitaran 3120 Setelah Pasang Cut 3120 Terjemurnya Di Sekitar 4090 Yang Merupakan Target Awal Kalau Misalnya 4090 Target Berikutnya Di 4470 4470 Ini Gap Saya Marking Dulu Kalau Misalnya Ini Area Gap Tapi Kalau Ngomongin 4470 Ya Ntar Aja Kita Konsen Ke Target Awal Aja Dulu Di 4090 Yang Merupakan Area Resisten Di Tanggal 17 Februari Kemarin Lanjut Ira Masih Sama Sektor Farmasi Ira Ini Juga Menarik Kalau Misalnya Emang Besok Break Ke Atas 2120 Kalau Misalnya Emang Break Target Awal Kita Bisa Dibilang Di Sekitaran 2600 Gitu Untuk Strategi Main Saham Ira Ini Emang Cut loss Rada Lebar Bisa Disesuaikan Size Slot Penasaran Resikonya Berapa Di Sekitaran 16% Jadi Kalau Bisa Loadnya Jangan Terlalu Banyak Takutnya Kan Setelah Break Malah Koreksi Tapi Secara Alligator Dari Daily Time Frame Ini Sudah Uptrend Lanjut Setelah Ira Ada MSIN Oke Handle Bisa Dibilang Indicision Bukan Higher Higher Low Secara Trend Masih Oke Masih Bullish Untuk Next Stocknya Atau Resistance Berikutnya Belum Tahu Coba Kalau Misalnya Kita Pake Swing Yang Ini Kemungkinan Resistance Berikutnya Itu Ini Ada Di Level Fibo Extension 261 Di Sekitaran 365 Mudah Mudahan Lancar Untuk Saham MSIN Ini Setelah MSIN Enough Ini Juga Hampir Sama Saham Farmasi Yang Lain Menarik Kalau Misalnya Dia Mampu Break Atas 3410 Kalau Misalnya Emang Dia Break Atas 3410 Boleh Dibeli Pasang Cutloss Di Bawah 3100 Untuk Target Awalnya Itu Ada Disini Kan Ada Area Gap 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 Untuk Target Awalnya Itu Ada Di 4870 Kalau Ngeliat Dari Lebar Cutloss Sama Lebar Reward Cukup Bagus Ini kan Kemungkinan Dia 8% Terus Ini Kesini Itu Ada 43% 1 Banding 5 Risk Ratio Oke Lumayan Bagus Jadi Besok Bisa dipantau Pantau Aja Tadi Saham Farmasi Kalau Kalo Misalnya Emang Break High Itu Ada Pertama Ada Ira Enough Sama Si KF Lanjut Setelah Enough Good Oke Good Candle Bagus Dia Break All time High Lagi Boleh Dibeli Untuk Besok Pertimbangan Cut Loss Itu Di Bawah 1760 Aja Terus Ya Gitu Saham All time High Gak Tau Sampai Kapan Resisten Berikutnya Tapi Kalo Misalnya Kita Cari Pake Vibu Bisa Juga Vibu Extension Dari Taruh Ini Swing Terakhir 261 Itu Ada Di Sekitar Level 2000 Sebenernya Kan 26 Vibu Extension 261 Ini Ada Di 20 36 Tapi Kita Pake Level 2000 Aja Yang Merupakan Level Psikologi Lanjut Good Masih Oke IPTV Masih Cenderung Sideways Lalu Lalu Sudah Sudah Ditutup Di Atas Si Aligator Ini Tapi Dia Masih Terpentok Di Area Di area Fractal Area Fractal 284 Kalau Misalnya Kita Breakdown Yang Saya Cukup Menarik Untuk Si Sami PTV PTV Ini Saya Berharap Setelah Dia Tes Level 284 Ini Saya Mencari Pullback At least Ke Area 260 Sebelum Dia Break Lagi Untuk Melanjutkan Up move Jadi PRnya Itu Masih Ada Dua Koreksi Kesekitaran Ini Dan Kalau Misalnya Emang Mampu Rebound Ke Level 284 Apa 286 Nah Itu Mungkin Baru Menarik Gitu Dimasukin Ke watchlist Saja Dulu Gak Apa Lanjut MDKA MDKA Gak 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 Bapa Diholt Aja Si Dulu Secara Si Sahamnya Ini Masih Cenderung Setel Di Atas Si Aligator Handler Ini Bisa Dibilang Inside Barduji Tapi Trendnya Masih Oke Kalau Misalnya Ada yang Punya Barang Masih Boleh Diholt Dengan Cut Loss Di Bawah 2630an selama belum tembus ke bawah 2630an masih layak di hold untuk si Merdeka Coppergold lanjut SCNP SCNP candle nya lower low kemungkinan sih masih akan terus koreksi dengan support terdekatnya ada di level 432 yang merupakan fractal lower fractal di daily chart melihat dari si time frame hourly nya ya gitu masih cenderung sideways range nya range nya kecil banget sorry antara 575an dan 460an kalau melihat dari time frame hourly tapi kalau melihat dari formasi candle daily ya kemungkinan ini masih akan koreksi dengan support terdekat di sekitar 432 terkonfirmasi oleh garis hijau nya dari si alligator lanjut setelah SCNP ada heal heal all time high masih oke kita cari resisten nya resisten nya sih ya gak begitu yakin ya kalau misalnya maksudnya gak begitu yakin nyari extension fibonya itu dimana kalau misalnya dari swing ini kan ini lebih kayak minor swing walaupun bisa dibilang dia udah tes extension 161 di area 6000an kalau misalnya emang tertembus level 6000 nya itu ya resisten berikutnya ada di extension 261 yaitu di sekitaran 6500 semoga masih lancar untuk si heal ini eh kenapa saya hapus ya dah buat pembahasan episode berikutnya heal setelah heal TPIA bisa dibilang ini yang nama candle nya gravestone doji sama kayak doji juga kalau ada maksudnya itu tanda-tanda awal reversal seperti pembahasan yang kemarin area 925 eh 925 9250 itu bisa dipantau kalau misalnya emang harga tes area tersebut nah kita tinggal cari kalau ada tanda-tanda reversal melihat dari daily candle atau hourly masih sama strateginya setelah TPIA ada tag oke tag hari ini arah iya 24% keren ya yang good thing candle kemarin terusnya dihajar hari ini auto reject atas oke good kalau misalnya udah ada yang punya ya untuk pemasangan trailingnya itu bisa di low engulfing kemarin gitu sama ini all time high juga kita pake extension sorry untuk awal target berikutnya ada di 4800an Fibo 161 kayaknya Fibo 127 nya ini sih terlewat biasanya kan kalau saham arah besoknya masih ada ya sedikit kick ke atas gitu ya target berikutnya ya di Fibo 4800an ini kalau misalnya si level 4800an nya ini masih terus tertembus kemungkinan resistennya ya di Fibo extension 261 yaitu di level 6000an untuk si Indosterlink lanjut PMMP PMMP reboundnya cukup kuat 6% hari ini coba kita breakdown ke time frame lebih kecil lebih kecil lagi kita lihat di 15 menit lebih kecil lagi kelima oke kayaknya kita menemukan pattern sebenarnya sih kayak rada dipaksain ya tapi gak apa-apa ini kalau misalnya ada yang perhatiin ini S pullback kecil ini ini H kemungkinan ini S menarik kalau misalnya dia tembus ke atas level 426 untuk si saham PMMP ini kalau misalnya tadi kita udah screening dari daily dia ya masih berada di atas alligator masih bullish dari hourly pun juga dari 15 menit pun juga dan ada kemungkinan ini pattern HS juga jadi dipantau aja kalau misalnya besok mampu break ke atas 426 kalau misalnya dia break bisa pasang cut loss sorry bisa pasang cut loss di 408 5%an lah resikonya lanjut H H ini 20% pembahasan kemarin kan ya ada kemungkinan dia rebound setelah si harga posting yang grooving kan kemarin sekarang alhamdulillah reboundnya cukup kenceng juga sama kayak tadi sama apa ya samtek dan ditutup sebesar 20%an gitu engulfing engulfing ini keren yang kemarin candle saya marking buat pembahasan episode berikutnya lanjut setelah H oke DMMX lagi hari ini engulfing candlenya engulfing yang mana mana tahu yang mana tahu ya kan kayak si saham H dan tadi apa tag mana tahu besok ada tanda-tanda rebound kalau kalau ngelihat dari indikatornya kita kan ya masih oke lah masih berada di atas MA sorry alligator either itu lips teeth or jaw gitu kalau misalnya ada yang berani nyikat boleh opening beli pasang cut loss di 1540an gitu untuk resistennya yang gak tahu ntar pembahasannya besok aja kalau misalnya dia masuk ke screening lagi menarik candle-nya engulfing pasang cut loss di 1540an trennya masih bolis juga lanjut same oke same pembahasan kemarin ada bulis harami ya bisa dibilang ini rebound lah membentuk pola doji ditutup kuning coba penasaran kalau misalnya kita breakdown ke time frame lebih kecil kayaknya saya menemukan pattern bisa dipantau besok sama HS lagi ya kemungkinan ini S ini H ini S lagi kan dipantau kalau misalnya besok berhasil break ke 655 melihat bisa pake time frame hourly eh time frame 15 menit kalau misalnya ada daily eh daily sorry ada candle 15 menit ditutup diatas 655 boleh disikat pasang cut loss di 625 itu untuk si strategi saham saham ini kayaknya itu dulu pembahasan hari ini yang hijaunya cuman nyampe same semoga pembahasan hari ini eh berguna untuk trading plan anda eh tetap jaga kesehatan ngeliat corona hari ini makin ya makin bahaya dan sampai jumpa di episode berikutnya terima kasih